Kemudian ke tutorial yang ketiga, yakni mengkonsumsi web service yang tadi sudah kita buat. Nah, di week 9 Anda sudah memiliki tampilan seperti ini ya, sebuah card, ada title, ada subtitle, dan sebagainya. Nah, card ini akan dipakai di dalam RecyclerView, dan RecyclerView-nya akan kita populis dengan data playlist yang tadi kita selek dari table playlist. Nah, oleh karena itu kita perlu sebuah library tambahan ya teman-teman ya, nama library-nya adalah Volley. Volley adalah sebuah HTTP library untuk membuat networking ya, akses ke server misalkan, itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, tidak pakai ribet begitu ya. Nah, sebenarnya selain Volley ada banyak juga library yang memiliki fungsi yang sama, misalkan Retrofit ya, Anda bebas pakai yang mana. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan Volley, silakan Anda buka project Android Studio Anda, yang lebih ke 9 sebelumnya, kita tambahkan dependensi baru di Build Gradle Modul, dibuka Build Gradle Modul, kalian ketikkan implementation ihmplementation.com android.com, tekan tombol sync now, tunggu beberapa saat, nah selesai. Oke, kemudian karena Volley butuh akses internet, maka kita harus membuat izinnya terlebih dahulu di manifest. silahkan dibuka manifest double klik manifest kalian lalu di bagian atas ketikan user permission internet nah seperti ini user permission internet lalu kemudian kita perlu menambahkan akses user clear text traffic disini, tambahkan property user clear text traffic disini, jadi kita ketik android user clear text traffic true, ini gunanya adalah untuk mengizinkan aplikasi kita connect ke suatu server yang tidak secure, yang non SSL atau non HTTPS karena localhost kita tidak HTTPS secara default, tidak diperbolehkan kemudian langsung saja kita masuk ke playlist fragment, karena di playlist fragment ini akan kita pasang resector view untuk ditampilkan datanya ke apa namanya ke ke dalam bentuk list ya nah oleh karena itu disini teman-teman kita perlu akses volley oke volley ke web service web service yang tadi kita sudah buat di gate playlist PHP nah sebelumnya saya rapikan dulu teman-teman ini beberapa variable yang tidak kita pakai ini saya hapus ini juga saya hapus oke saya rapikan dulu argumennya tidak saya pakai di update list ini oke ini belum ya ini saya hapus kemudian untuk component objectnya argumennya ini aja ya yang put stringnya ini saya hapus dulu nah oke langsung aja di dalam on create ya teman-teman ya di dalam on create kita mau bikin koneksi ke service kita ke web service kita ya kita pertama-tama kita bikin objectnya dulu var queue ya queue atau volley gitu ya volley dot new request queue nah dia minta activity ya teman-teman atau minta context nah anda bisa dapatkan context melalui activity seperti ini ya tapi kalau anda lakukan volley ini di dalam activity berarti ini nanti diganti this ya berhubung kita berada di dalam fragment maka request queue nya disini kita pakai activity atau pakai cara lain untuk mendapatkan context kemudian url nya kita ketikan file url sama dengan http 10 0 2 2 ini alamat ip address yang akan kita tuju saya akan jelaskan lebih lanjut tentang 10 0 2 ini setelah ini kemudian kita tuliskan alamat website kita web service kita yang ini ada di new music ya slash get underscore play please dot php oke simpan nah kemudian selanjutnya kita punya variable string request string request string request seperti ini dan object string request ini punya 4 parameter teman-teman ya parameter pertama adalah method nya apa request nah ada hati ya kalau anda ketik request disini anda pilih yang folly dot method dot post parameter kedua adalah url nya apa kita masukkan parameter ketiga adalah callback function bentuknya lambda apabila folly nya sukses maka fungsi ini yang dipanggil kita ketikkan aja response dot listener ya kurung kurawal buka kurung kurawal tutup parameter terakhir oh sorry ini harus kita sematkan string ya supaya dia tahu return value nya bentuknya string kenapa string karena folly ini akan menghasilkan API json string hasil dari API yang anda akses ya jadi guide playlist IPHP ini kita sudah tahu dia menghasilkan string ya json string sehingga disini kita tampung dalam bentuk string parameter terakhir adalah callback function atau lambda function yang dipanggil jika error ya jika folly nya error kita ketikkan response dot error listener pilih yang lambda ya seperti ini oke nah baik response listener maupun error listener kita tampilkan dalam bentuk lock ya locket ya kalau error ya lock A ini ya ini saya ketik IP result kemudian it dot message dot to string sedangkan yang listener yang sukses kita juga tampilkan log dot D IP result it dot to string dua-duanya sama-sama menampilkan hasil dari gate playlist PHP entah itu error ataupun ada hasilnya bentuknya json nah teman-teman kalau Anda lihat ada blok kuning yang mengganggu mata begitu ya Anda bisa hilangkan blok kuning ini dengan menekan tombol bolam lampu kuning lalu remove redundant same constructor nah seperti ini terakhir jangan lupa kita perlu menambahkan mendaftarkan si string request ini ke dalam objek queue objek volley dengan cara queue dalam kurung queue.add dalam kurung nama request string request ya karena volley itu kerjanya seperti sistem antrian jadi kalau Anda punya aplikasi yang cukup kompleks seperti e-commerce dimana pada saat Anda membuka user membuka halaman pertama tentu di halaman tersebut ada banyak akses ke server ya entah mengambil promosi mengambil item yang sedang diskon mengambil promosi terbaru dan sebagainya semuanya butuh akses ke internet butuh volley ke suatu server nah kalau itu semuanya dilakukan serentak maka kan akan tidak bagus hasilnya ya tidak tidak makan banyak resource juga oleh karena itu volley menggunakan sistem antrian dijadwalkan diantrikan apabila resource nya sudah longgar maka string request kalian akan dijalankan di eksekusi oke nah kita kembali lagi ke ini ya ke url kenapa kok 10.0.2.2 kenapa tidak kita isi localhost ya perhatikan localhost itu hanya dibaca bisa dibaca oleh desktop kalian di laptop kalian lewat browser desktop kalian ya misalkan Anda ketik localhost maka otomatis dia akan membaca local web service sorry local web server yang kalian jalankan di komputer kalian ya secara lokal sedangkan di emulator ya di emulator ini sudah beda OS ya kan kita meng-emulasikan OS nya Android sedangkan kita punya Windows sendiri Windows dan ada OS Android ini sudah beda beda sistem operasi ya beda sistem operasi sehingga kalau Anda ngetik localhost mengakses URL Anda isi localhost maka tidak dikenali di emulator kalian localhost tidak dikenali oleh karena itu ada satu gateway khusus yang memang dipercediakan oleh Android untuk mengakses lokal komputer kalian ya di 10.0.22 10.0.22 di lokal komputer kalian nah kalian bisa akses itu menggunakan 10.0.22 sebenarnya ada banyak gateway nanti Anda baca sendiri disini nah ini salah satu cara untuk mengakses local server kita menggunakan emulator nah 10.0.22 hanya berfungsi jika Anda menggunakan emulator tapi jika Anda menggunakan real smartphone real device maka kalian harus menggunakan IP address ya IP address dari laptop kalian yang sedang ngehosting php nya ya jadi Anda bisa running IP config di comment from untuk mencari tahu IP address laptop kalian ya kemudian kita kopas IP address nya ke url seperti ini contohnya oke ya teman-teman nah ada beberapa local host web server yang tidak jalan di port 80 atau port yang berbeda itu simple saja Anda tinggal menambahkan titik 2 port begini ya jadi contohnya ini ya 10.022.2.2.80 ini hanya untuk kasus-kasus yang local host nya atau web server nya lebih dari satu sehingga harus pakai lebih dari satu port tapi kalau kasus kalian tidak punya web server lain selain Apache yang sedang jalan ya sudah tidak perlu nambahkan port apapun nah teman-teman ini kalau saya jalankan nanti muncul seperti ini di loket kita akan kita akan langsung coba saja ya kita akan langsung coba run sebentar ini saya coba saya play langsung di emulator oke connecting to the emulator nah pada saat terbuka kalian amati loketnya kenapa karena kita kita memasang lock ya disana ini maaf ini ada error ya ada error karena saya sudah punya release adapter ini saya delete dulu ya saya delete dulu sebentar save delete oke saya coba run lagi ya oke oke parameter never use ya build successful loketnya kalian buka oke nah akan muncul banyak text ya disini anda bisa klik playlist ya karena folinya kita pasang di dalam playlist ya di playlist fragment anda klik menu playlist disini supaya apa namanya menjalankan foli nah untuk ngecek apakah folinya jalan note tidak kita bisa cari dari tag epi result anda cari aja epi result nah seperti ini dan anda lihat disini ada hasilnya ya hasilnya seperti yang sudah kita duga hasil lock kita lock adalah hasilnya bentuknya json string persis seperti yang kita jalankan di php nya di browser lokal kita oke nah bagi kalian yang muncul error semacam ini error like java net socket exception anda silakan uninstall app nya dari emulator lalu coba di build dan di run lagi app nya nah teman teman apa yang terjadi disini saya jelaskan nanti seperti saya katakan di depan bahwa string request ini dipakai untuk mengirimkan request ke suatu server agar bisa ditanggapi oleh epi yang kita siapkan dan voli berjalan dengan sistem queue sistem antrian nah voli sendiri punya dua thread ya cage thread sama network thread voli akan ngecek jika permintaan kalian sudah ada sebelumnya persis url nya begitu ya maka voli akan membaca di meng-load datanya dari cage thread jadi tidak connect ke server dia akan ng-load dari cage nya langsung cara ini akan membuat koneksi data anda lebih cepat tapi kalau url nya berbeda tentu dia akan melakukan network thread dia akan connect ke server oke seperti yang saya bahas bahwa voli menggunakan thread yang berbeda dari UI thread jadi anda bayangkan ada sebuah UI thread yang berjalan UI thread adalah thread yang meng-handle tampilan UI ke user meng-handle interaksi dengan user misalkan tombol di-click nampilkan gambar teks suara dan sebagainya itu UI thread nah pertama-tama kita jalankan voli di UI thread seperti yang tadi kita sudah lakukan voli-nya di-invoke kemudian voli akan menjalankan request kita di voli thread yang terpisah jadi ada thread baru yang berjalan di belakang layar berjalan secara bersamaan dengan UI thread kita oke nah disitu ada peristiwa yang terjadi yakni API-nya connect connect ke API yang di-7 10.0.22 slash new music db playlist php dan sambil menunggu hasilnya menunggu hasil query-nya selesai UI thread-nya masih berjalan ya artinya kita masih bisa klik sana-sini kita bisa baca berita scroll-scroll dan sebagainya nah setelah result-nya ada ya volinya berhasil mendapatkan JSON string dari server service kita web service kita maka si voli atau android kita atau program kita kita mengupdate UI-nya disini mengupdate UI itu maksudnya kita nampilkan datanya ke layar tapi kita belum lakukan ya kita hanya nampilkan log saja log JSON-nya oke jadi ini kurang lebih seperti ini gambaran bahwa voli berjalan di multi-thread yang berbeda di thread yang berbeda maksud saya nah berikutnya adalah JSON string tersebut mau diapain ya kita sudah punya datanya kita sudah baca disini ya nah ini text ini mau kita apain nah berikutnya kita akan coba membaca data JSON selamat menikmati